hai 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 orang noid desa blimpin sayurin blimpin sari berarti ambil nomor angkat tangannya semua angkat tangannya semua Insyaallah 14 Februari lalu seluruh hari semua 12 nomor Halo warga Provinsi Sumatera Utara pemilu serentak sebentar lagi jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024 Anda akan diberikan lima surat suara dengan warna yang berbeda pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi DAPI Provinsi Sumatera Utara 2 lalu pilih partai Nasdem dan coblos nomor urut 3 dokter Selly Gusti Kazaman ingat pilih partai Nasdem dan coblos nomor urut 3 dokter Selly Gusti Kazaman Alor ku kandas gara-gara lumpur-lumpur lah ngosok kandas gara-gara solar iloh apa Alor ku lah Alor ku terus apalagi solar sulit dan mahal nah ini tulisannya apa disini solar langka dicoret jadi solar itu namanya baru namanya apa dari langka jadi ter jadi ibu sekalian saya tadi mampir ke tempat perlanggan di TPI sana saya ketemu dengan layan disini juga banyak layan kan nah ketemu layan ketemu buruh ketemu semuanya dan semua menceritakan masalah-masalah yang ada di sana semuanya bahwa kami datang untuk berdialog bisa saya tidak minta panjenengan milih saya tapi saya katakan pada semua yang mau kami kerjakan adalah perubahan supaya melayan bisa lebih sejahtera kalau panjenengan cocok beri kepercayaan itu supaya kita bisa membuat kewenangan pakai kewenangan bikin perubahan baik kewenangan tanpa kewenangan cuman protes-protes betul nggak nah jadi saya tadi bicara disitu saya lihat satu soal solar ini jama setiap ke kampung nelayan pasti keluhannya soal solar marit saya di Banyuwangi mampir ke Belimbing Sari eh Belimbing Sari ya Hai Belimbing Sari ya Belimbing Sari di Banyuwangi lah omongin apa saya berapa bulan lalu saya ke muncar tahu muncar tahu muncar itu disana juga keluhannya sama soal soal solar jadi insyaallah ini nanti akan menjadi bagian dari koreksi kita akan koreksi supaya solar terjamin harganya harganya murah ada saat dibutuhkan jangan harga murah tapi pas butuh ada atau pas butuh ada tapi yang subsidi yang ada itu kita bikin siapkan sama-sama ya pertanian nah kalau petani itu masalahnya tiga Pak yang utama satu pupuk dua pupuk tiga pupuk ketemu petani lain pupuk ketemu lagi pupuk jadi saya bilang memang ada tiga masalah utama di petani ini satu pupuk satu pupuk dua tiga ayo dimana-mana keluhannya iya nah terus pertanyaannya uangnya kemana kok malah tidak dibuat untuk pupuk supaya para petani bisa makmur makanya kemarin kami bilang kita itu membangun istana di Nusantara di saat pupuk kita belum menyiapkan untuk rakyat betul ya kita malah bangun yang bukan kebutuhan mendasar sementara yang mendasar tidak dibereskan betul kan nah jadi saya datang ke sini ingin menyampaikan kepada semua bahwa kita mendorong gerakan apa gerakan perubahan supaya apa berubah nah ada catatan nih saya sampai siap catatan bisa lihat satu soal solar yang kedua nih nelayan itu perlu bantuan modal betul nggak kemarin juga pas ngobrol di eh blimbing 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 sari lah moco di pleset dia terus blimbing apa blimbing sari blimbing sari nah pas ngobrol di blimbing sari itu juga ngomong modal kita ingin nanti kita siapkan kooperasinya anggota kooperasi lalu bisa dapat modal supaya nelayan itu bisa kalau melaut punya alat tambahan gps-gps terus namanya fish finder supaya tahu tempat ikan yang banyak itu dimana supaya tidak menghabiskan solar habis waktu cari tempat sana ternyata ikannya sedikit nah alat-alat seperti itu kan perlu kredit bukan nah itu lah kenapa kita ingin bantu itu yang tidak kalah penting ini sekarang ini nelayan petani kondisinya masih sulit nggak nggak apa-apa muskodok panasih rasa bayungan ya iya 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 adem sama-sama kemulan oke panas sama-sama keringetan namanya nantiwam week uro game the ayo mau petugas rakyat tuh ya nah nah der Saya teruskan sampai mana tadi wes belimbing belimbing orang was pindah dimane mas apa tadi Nih, petani dan nelayan itu hidupnya masih sulit Kalau hidupnya udah cukup, tidak perlu dapat bantuan Betul nggak? Kalau hidupnya masih sulit, berarti perlu dikasih Bansos Nah, Bansos ini, kan ada programnya Itu program satu orang atau program pemerintah? Program satu orang atau pemerintah? Nah, banyak kabar, wah nanti Bansos tidak diteruskan Bansos diganti Iya, memang betul Bansos itu diganti dari Bansos jadi Bansos Plus Kalau Plus itu kan ada tambahnya loh Mau yang Bansos biasa atau Bansos tambah? Iya, jadi memang akan diubah Tapi jadi Bansos Plus Jadi apa? Sekali lagi, sama-sama, jadi apa? Nah, jadi apa? Bansos Plus Nah, Bansos Plus itu artinya Nih, tadi di jalan dan di TPI sana Waduh, menarik tangan saya Itu kalau salah sama ibu-ibu itu mantap Ibu-ibu itu bukan jabat tangan Tarik tangan loh Iya Begitu saya Kalau tarik itu Kontal sana, kontal sini Saking-saking semangatnya Nah, tapi satu hal Ibu-ibu itu kalau menarik begitu Bukan kepentingan pribadinya Iya, bukannya Tidak ada kepentingan pribadinya Selalu bilang Pak, itu Bansos itu Pak Banyak orang yang tidak seharusnya terima Malah terima Tuh Banyak orang yang butuh Malah tidak terima Tuh Jadi, dia menarik tangan saya Bukan soal dirinya Dia ngomong soal masalah rakyat Yang ada di luar sana Itu hebatnya ibu-ibu Betul ya? Tuh Nah, jadi Plus itu artinya apa? Plus dikoreksi, diperbaiki Betul Kemudian yang ketiga Jumlahnya nanti ditambah Dan yang tidak kalah penting Nanti diberikan bimbingan Supaya Masing-masing bisa meningkatkan kesejahteraan Yang nelayan bimbingannya beda dengan petani Oh, sana ini Ini tuh Tiwas diapal, kemas? Nanti ngerti kan diwacok Apa ini? Plus manfaatnya Plus penerimanya Plus Layanannya Plus itu artinya apa? Sambah Nanti minus? Sambah Mau Bansos minus atau Bansos plus? Nah, ini Bansos plus ini Jadi untuk bisa Bacanya apa bawahnya Bacanya apa Amin aja dulu Insyaallah Kewenangan diberikan ini dilaksanakan Lalu yang tidak kalah Tadi dibicarakan Jaminan Sosial Ada jaminan Tentang Risiko kerjaan Kalau nelayan bekerja Betul gak? Nah kita nanti siapkan BPJS Ketenaga kerjaan Dan BPJS kesehatan Supaya bisa Bekerja dengan tenang Loh kita tidak ingin ada yang kecelakaan Betul tidak? Tapi kalau kecelakaan Bisa diobati hingga sembuh Jangan kalau kecelakaan Langsung makin miskin Betul gak? Sudah hidup susah Celaka Lalu Makin miskin Nah ini mau dikoreksi Terus sekalian Yang tidak kalah penting Di semua tempat Yang menuju kawasan Perikanan Kampung-kampung nelayan Jalannya Mulus rata Betul? Betul Rusak Rusak Jalannya rusak Betul gak? Jalannya Geronjal Polong-polong Nah jadi kita ingin Perbaiki itu Lalu ada juga Aspirasi Katanya Pak Disini tidak ada Cool storage Apa itu cool storage itu? Apa? Kulkas raksaksa Apa itu cool storage itu? Kulkas raksaksa Barang ikannya dimasukkan Supaya ikan tidak Busuk Busuk Nah ini juga nanti Kita akan siapkan Di kawasan-kawasan Yang disitu banyak Produksi ikan Supaya ikannya Tidak busuk Banyak kan Banyak gak nelayan Yang bagi ikan gratis Betul tidak? Ketika harga turun Ikannya dibuang Dibagi Ini tak boleh terjadi Harus disiapkan Kulkas raksaksa Terus yang terakhir Tadi saya dengar disana Ikan yang biasanya Rp150.000 Sekarang Rp70.000 Ikan biasa Rp80.000 Sekarang Rp30.000 Betul ya? Betul Harganya lagi turun Ini insya Allah Hal yang mau kita perbaiki juga Supaya tata niaga lebih sehat Semua nelayan juga cerita Pak ini ngurus izin repot Betul ya? Ada yang ngurus ke kabupaten Ada yang ngurusnya ke provinsi Ada yang ngurusnya ke Pusat Nanti kita buat pengurusan izin itu Jadi satu Sederhana Dan dikerjakan di sentra-sentra perikanan Jadi nelayan tidak perlu repot Nelayan itu kan keahliannya Keahlian nangkap ikan Bukan keahlian ngurus izin Betul tidak? Kalau repot ngurus izin Yang muncul apa? Maklar Betul Begitu muncul maklar Harganya langsung jadi Maal Jadi kalau perizinan rumit Itu sebetulnya kita tanpa sadari Membuat maklar Maklar itu hidup Nanti kita buatkan sederhana Ya? Baik, sekalian Ini hal-hal yang kita ingin kerjakan sama-sama Tapi untuk mengerjakan itu Perlu gawa Kewenangan itu diberikannya kapan? Kapan? 14 Februari 14 Februari 14 Februari ini 6 jam waktunya 6 jam waktunya Kemudian Kita menentukan Kalau untuk pilpres ada 3 pilihannya Ada 3 pilihan Yang perubahan nomor berapa? Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih perubahan atau melanjutkan Berarti ambil nomor Angkat tangannya semua Angkat tangannya semua Insya Allah 14 Februari Tahun Februari Semua coblos nomor Wakanda nomor Indonesia Jadi Nah saya minta Kalau pengen kita bisa mendapatkan Kewenangan Harus menang disini Kebupaten apa ini? Lamongan Siap menangkan Lamongan? Siap Siap nomor 1 di Lamongan? Jangkau semua di Lamongan Pastikan bahwa Semua ikut Berubahan Nah kalau ketemu Sama orang lain Tanya Kepengen kondisi sekarang Diteruskan atau diubah? Oh rakyat Aku ratakan jenengan Nanti Sampean Kalau ketemu orang lain Tanyanya gitu Ya Mau diteruskan Atau mau perubahan? Gitu Nah kalau mau perubahan Langsung beritahu Nomor berapa perubahan? Perubahan Jadi tidak usah ngajak langsung Cukup tanya Tanya Harga beras murah atau mahal? Terus tanya lagi Mau diteruskan? Enggak Nah kalau gitu perlunya apa? Saya jamin orang akan setuju ikut perubahan Kalau dikasih pertanyaan itu Betul gak? Terus tanya Panjenengan yang terima bansos Mau bansos plus atau bansos peti sekarang? Nah pasti mau bansos plus Kalau bansos plus berarti nomor berapa? Satu Karena kita ini perubahan Enak nawarkannya itu Betul kan? Sudah Jadi ke kondisi yang sekarang sulit itu Insya Allah nanti diberikan kemudahan Ya Begitu ya ibu bapak sekalian Siap menangkan lambangan? Sudah Semua relawan dan partai harus kerjasama Harus kerjasama Siap kerjasama? Bagi-bagi tugas Bagi-bagi tanggung jawab Dan saling mendukung Saling mensupport Siap ya? Seantar relawan tidak boleh saling menjelekan Tapi saling mendukung Saling mengisi ya Nanti insya Allah Lamongan kita akan berhasil mendorong peru Assalamuala amin Angkat tangannya Sekarang sebentar turunkan lagi Bawa hp gak? Keluarkan hp nya Kalau mau tanya Ya satu aja ya Pak Anies Haji dan Umrah dipermudah Majelis salem Di Diperhatikan pak Majelis salem pak Kalau Pak Anies Pertanian harus dipakmurkan pak Terutama pertanian pupu pak Pak Anies Nama saya Hermanto Saya praktisi logistik Chairman of Surabaya Logistik Yang Bapak jelaskan tadi Secara konsep Saya masih belum dapat menemukannya pak Sekarang itu pengiriman logistik Baik itu river container Motorik dan lain-lain Kalau kita mau kirim ke Makassar saja Itu biayanya lebih mahal Daripada saya kirim ke Singapura atau ke Tokyo Jepang Solusi bapak apa yang bisa membuat Logistik di Indonesia ini lebih murah Kemudian Yang saya pahami selama ini pak Persiden Jokowi sudah Membuatkan solusi yang bernama NLE Nasional Logistik Ekosistem Tetapi Dalam perjalanannya selama 3 tahun Sejak 2021 sampai sekarang Kami praktisi di lapangan Tidak pernah Mendapatkan harga yang murah Untuk mengirimkan secara ekspor Impor atau domestik Saya Chairman Surabaya Logistik Komuniti pak Masalahnya dimana Kenapa Masalahnya dimana ya Kok tidak jalan Masalahnya adalah Harga itu selalu naik terus Sementara kalau kita kirim ke luar negeri Itu lebih murah Daripada kita kirim ke domestik Bahkan sekarang itu dari Jakarta Ngirim ke Surabaya Ngirim ke Makassar Itu lebih mahal Daripada ngirim ke Shanghai Itu dia pak Mungkin saya tanya Konsep pak Anies apa Yang untuk Ini kemarin Gini Gini Kami melihat Bahwa Pak Jokowi sendiri bilang Pembangunan tol laut Dan proyek yang dikerjakan itu Belum berhasil menurunkan Biaya logistik Selama biaya logistik itu belum turun Maka Bagaimana kita bisa membuat Perekonomian kita menjadi satu kesatuan Karena harga barang-barang Di Jawa Dan di luar Jawa Menjadi selisihnya Tinggi sekali Kami setiap menyelesaikan masalah seperti ini Masalah seperti ini Kami selalu bicara dengan Jangan pelaku Jangan menyusun kebijakan Tanpa melibatkan Pelaku Kalau nyusun kebijakan Tanpa melihat pelaku Meleset Sudah pasti Meleset pasti Yang tahu masalah siapa? Pelaku Pelaku yang bilang Pak Ini disini rentenya kemahalan pak Pak disini pelabuhannya Tidak berfungsi pak Pak disini target pembongkaran Melampaui batas pak Betul gak? Jadi Kami lakukan perubahan Melibatkan pelaku Melibatkan Pengambil kebijakan Dan melibatkan pakar Lalu melibatkan Pembandingan negara lain Kumpulkan sama-sama Buat kebijakan baru Supaya bisa terjadi Ya Karena kalau Kita tidak melibatkan pelaku Tidak akan pernah selesai Masalahnya Saya sampaikan nih Punya kewenangan Bukan berarti Punya pengetahuan Betul gak? Iya Berarti Dumpa 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 Rumang So Ngerti KB Perusan Tidak Nah Orang Ngerti jadi insyaallah pak nanti kita akan libatkan supaya perubahannya itu sesuai dengan kondisi belakangan dan kebijakan barunya mengkoreksi bukan cuman kebijakan baru yang kelihatan yang berbeda oke yang tadi satu lagi satu lagi satu lagi pertanyaan Pak Anies nanti Oh Masri Salim ya udah-udah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang Pak Amin saya dari pekerjaan yang saya ini Pak Amin Pak Anies kalau Pak Pak Bung yang selama ini saya saksikan di media itu Pak Anies belum pernah membahas Omnibus Loh Pak masalah ketenagaan kerjaan itu pensiun itu sekarang berkurang jauh Pak ya ya dimana solusinya sudah sudah dibahas berkali-kali dengan teman-teman Serikat Pekerja sudah makanya Serikat Pekerjaan mendukung ya oke ya langsung sebelumnya saya ucapkan rahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Anies saya perwakilan dari Majelis Pak Lim tadi sudah disampaikan mengenai pertanian, perjagaan, perjagaan, maupun para nelayan tetapi untuk Majelis Pak Lim belum tersinggung ya hari ini untuk Majelis Salim ini Pak kami itu punya banyak program kajian-kajian akan tetapi kami belum ada dapat sekali sampai hari ini belum ada pembinaan baik untuk segi materi ataupun materi untuk kajian-kajian tersebut kan membutuhkan penguasaan tentunya dan kami ini untuk membangun ibu-ibu yang berkualitas serta berproduk tipe UMKM dan itu belum pernah ada solusinya mohon untuk dijelaskan dan untuk ada solusinya yang ibu harapkan apa bu dari Majelis Salim? harapannya bisa untuk dakwah ini ada istilahnya ada pengembangan, ada bantuan ya boleh nanti kita masukkan ya bu masukkan itu kalau sebagai contoh ya kalau di Jakarta banyak Majelis-Majelis Salim itu yang menggunakan rumah untuk kegiatannya rumahnya dipakai untuk Majelis Salim garasinya ditambahin atap depannya untuk Majelis Salim nah kami buat kebijakan semua rumah-rumah yang dipakai untuk Majelis Salim itu PBB-nya di nolkan sehingga mereka tidak harus baik kenapa? karena mereka membantu pemerintah dalam menjaga iman Islam akhlak betul nggak? apalagi yang dijaga itu kaum ibu kalau kaum ibu itu kan tiangnya keluarga jadi kalau Majelis Taklim itu memberikan penguatan pada ibu-ibu yang merasakan manfaatnya seluruh masa insyaallah nanti kita perhatikan ya oke baik-baik sekalian ini hari Jumat ini karena Jumat ini ada Jumatan kami harus bergerak lagi baik-baik sekalian kepengennya kita ngobrol masalahnya seribu satu kita ini kalau ditanya masalah stoknya cukup nggak kekurangan stok masalah betul kan? tapi satu hal yang pasti ketika kita bikin perubahan kita kerjakan sama-sama ya ayo sekarang angkat tangannya angkat tangannya sekarang buka HP-nya buka HP-nya buka HP-nya di video sama-sama yuk nyalakan videonya dibuka HP-nya yuk dibiralkan yuk buka HP-nya nyalakan sama-sama hari ini kita berada di mana nih persisnya Brondong 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 ini ini terminal Brondong ya yow Lamongan Lamongan yuk kita rekam sama-sama kita kumpul disini untuk apa? berubahan ketahui lagi untuk apa? berubahan 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 nomornya berapa? kita berkumpul disini untuk apa? berubahan nomornya berapa? 1 ikuti kata-kata saya saya datang saya datang saya datang sebagai bukti sebagai bukti saya bukan hanya penonton saya bukan hanya penonton saya bukan hanya penonton saya pejuang saya pejuang saya pejuang untuk perubahan untuk perubahan saya pejuang saya pejuang saya pejuang untuk Indonesia untuk Indonesia yang adil yang adil yang makmur yang makmur untuk semua untuk semua rekaman ini Jadi bukti Yang akan saya berikan Pada keluarga Tetangga Dan anak-anak Serta anak-anak dari anak-anak saya Bahwa saya pejuang di Lamongan Insya Allah perubahan terjadi di Indonesia Insya Allah adil makmur untuk semua Sampaikan salam untuk seluruh keluarga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya Mbak Anies ada pelakat dari tim Untuk Pak Jengan Mokok Ada pelakat Pelakat dari Mbak Anies Halo warga Provinsi Sumatera Utara Pemilu serentak sebentar lagi Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024 Anda akan diberikan 5 surat suara Dengan warna yang berbeda Pilih surat suara yang berwarna biru Untuk DPRD Provinsi DAPI Provinsi Sumatera Utara 2 Lalu pilih Partai Nasdem Dan copros nomor urut 3 Dr. Sally Gustika Zaman Ingat Pilih Partai Nasdem Dan copros nomor urut 3 Dr. Sally Gustika Zaman Halo warga Provinsi Sumatera Utara Pemilu serentak sebentar lagi Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024 Anda akan diberikan 5 surat suara Dengan warna yang berbeda Pilih surat suara yang berwarna biru Untuk DPRD Provinsi DAPI Provinsi Sumatera Utara 2 Lalu pilih Partai Nasdem Dan copros nomor urut 3 Dr. Sally Gustika Zaman Ingat Pilih Partai Nasdem Dan copros nomor urut 3 Dr. Sally Gustika Zaman Halo warga Provinsi Sumatera Utara Pemilu serentak sebentar lagi Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024 Anda akan diberikan 5 surat suara Dengan warna yang berbeda Pilih surat suara yang berwarna biru Untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara